Oke, sekarang gini aja. Disini Mas Uya, aku pegangin. Silahkan duduk. Oke. Relax ya. Intinya adalah, lo fokus lihat lilin yang ada disini, apinya. Entah kenapa nanti saat kamu lihat tiba-tiba api membesar di hadapan kamu. Entah kenapa, ya, saya akan kembalikan ingatan kamu ke saat kamu berhubungan dengan orang-orang yang ada disini. Oke, mengerti? Fokus lilinnya. Fokus. Kok apa yang tiup? Saya jujur, saya bakal jujur. Saya bakal jujur. Ya, enggak berani. Ternyata ada yang lebih ampuh ya dari tisu ini. Ya, lumayanlah hemat satu tisu. Ya, benar-benar. Kan jauh importnya. Ini lilinnya juga soal dari Turki. Ini Azerbaijan, lilinnya Turki. Oke, oke. Sebenarnya gimana? Lo mau ngomong apa? Coba. Ya, jadi sebenarnya saya cuma mau bales dendam aja sama orang-orang ini. Dima? Oke. Karena dia, karena dia udah maki-maki orang tua saya, ibu saya, di depan semua banyak orang. Oke, terus. Di kantor dia. Iya. Waktu ibu saya kerja di perusahaan dia. Iya, oke. Terus? Nah, sebenarnya gini. Ibu kamu tadi, apa ya? Ibu kamu sudah coba nelpon kamu, katanya berkali-kali ke kamu, tapi nggak diangkat. Dan tadi kita udah dengar juga dari Tasya Kawe yang di belakang. Ya kan? Dia cerita alasan kamu apa. Nah, makanya sekarang sudah terhubung dengan ibu kamu. Oke, tadi kamu namanya siapa tadi? Marshall, ya? Oke. Dan ini ada yang mau ngomong sama kamu, Marshall. Oke, halo. Selamat sore, ibu. Halo, ibu. Boleh, mas. Oke, ini ibu, ibunya Marshall, betul ya? Iya, mas. Oke, mau ngomong apa sama? Ngomong, ngomong, silahkan. Halo, ibu. Assalamualaikum. Udahlah, nak. Udahlah. Kenapa? Masalah itu ibu udah lupain. Dan nggak perlu kamu bahas dendam lagi, kayak gitu. Itu nggak baik. Ibu udah nggak permasalahin lagi. Udahlah, cukup ya, nak. Bukan kayak gitu, bu. Tapi kan, Marshall sakit hati, bu. Lihat ibu dikaya gituin sama anak ini. Nggak apa-apa. Ibu ikhlas. Biar Allah yang bales. Ya gimana lagi, bu. Marshall cuma pengen orang ini minta maaf secara langsung ke ibu. Nggak cuma lewat SMS. Oke, gini aja deh. Bima mau ngomong nggak sesuatu sama ibu ini? Ayo, kamu harus berbesar hati yuk. Kamu pernah melakukan kesalahan di masa lalu? Ngomong. Ngomong. Oke. Halo. Halo, bu. Iya. Ini ada Bima, bu. Bekas atasan ibu mungkin. Saya, Bima, mau minta maaf sama ibu. Karena udah mempermalukan ibu. Semasa ibu kerja di kantor saya dulu. Saya bener-bener minta maaf. Dan saya bener-bener menyesal. Saya, dan saya udah nggak gentle. Nuduh ibu nyuri-nyuri. Nyuri padahal nggak ya. Yaudah, bu. Diterima permintaan makna nggak, bu? Iya, pokoknya kita nggak ada yang pernah nyuri ya, mas. Saya nggak pernah nyuri. Ya udah. Karena Allah nantinya membuktikannya. Nah, ini kan akhirnya. Sekarang Allah sudah membawa kita ini, permasalah ini ke rumah Uya. Artinya Allah sudah menunjukkan bahwa ibu tidak bersalah di sini. Bener nggak, Ami? Iya. Gimana, Ami? Iya. Masalah tobat itu, sebanyak apapun dosa kita, Allah kan selalu tetap membuka pintu tobatnya. Iya. Inna Allah hayak balu taubat al-abdi malam yukhargir. Selagi nyawa kita belum keluar, itu masih terbuka pintu tobat. Baguslah kalau itu, apa buaya, tadi dibilang rekor buaya itu tobat ya. Iya, iya. Iya. Oke, dan ini akhirnya semua terungkap di sini. Terungkap di rumah Uya. Jadi baik kan, positif kan rumah Uya. Oh, iya. Oke. Dan sekarang Tasya, Maru Bima, membalikankah? Sayang. Gila. Gila. Sinta sama Marsyal juga gimana? Sinta sama Marsyal, sana Marsyal. Aku lebih percaya wawah dia kemarin. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Aku gak akan ulangi lagi. Aku cuma sama kamu. Semua tergantung pada kalian. Ya. Jangan lupa saksikan terus rumah Uya. Senin sampai Jumat, jam 4 sore. Hanya di Trans7. Jatuh. Temu lagi di rumah Uya. Ula terang tak akan untuk menyentuh lebih robot-lewant car